Gara-gara masak menu ini aku deomelin pak suami Soalnya dia jadi nambah nasi berkali-kali Leksturnya garing di luar tapi lembut di dalam Dan pastinya ini tuh anti bau perngus Oke mak besti jadi aku tadi beli satu ekor bebek Nah bebeknya itu beku ya dan ini udah aku potong-potong lanjut dicuci bersih Nah untuk semua bumbunya ini mau aku coper halus ya Mulai dari bawang merah, kemiri, bawang putih, laos, serai, dan jahe serta kunyit Aku juga tambahin asam jawa dan air biar blendernya lebih enak Serainya itu kalau ikut di blender jadi bikin bebeknya anti bau perngus ya Jadi dia itu lebih meresap ke dalam dagingnya Nah ini biar masaknya nggak ngabisin gas Aku masaknya pakai panci presto aja ya Padahal ini ukuran panci prestonya yang 12 kilo Tapi aku pakainya daging cuma 1 kilo Sebelum bumbu masuk aku tambahkan 1 bungkus bumbu marinasi dari desaku Setelah itu masukkan semua bumbu halusnya dan tambahkan kurang lebih 1 liter air Karena bumbu desaku itu udah gurih ya Disini aku tinggal tambahkan garam dan gula merah Setelah itu ini ditutup dan aku masak kurang lebih selama 15 menit Sambil nunggu bebeknya di presto Ini aku mau bikin sambal bahannya simple aja Ini aku mau direbus aja karena males yang goreng-gorengan Kalau udah empuk lanjut ini mau dihaluskan Untuk bahan penyedapnya juga simple Cuma terasi, garam, dan gula pasir Untuk bebek ungkepnya setelah 15 menit Nanti mau aku diamkan kurang lebih itu setengah jam Baru dibuka biar dia itu dagingnya empuk di dalam dan bumbunya meresap Selesai diungkep lanjut kita goreng dulu bebeknya Untuk tingkat kematangan bisa disesuaikan selera Disini aku mau yang garing biar enak gitu ya Di luarnya garing tapi di dalam lembut Nah ini bebeknya udah mateng Kita angkat dan tiriskan dulu Nah ini dia menu simple ku hari ini Bebek ungkep bumbu rempah dan sambal terasi alamak rusmi Selamat mencoba Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!